Seorang residivis narkoba diringkus anggota Polsek Bojonggede di Jalan Raga Mukti RT1 RW2, Desa Citayam, Depok, Senin Dinihari 14 September. Dari tangan tersangka, petugas penyita sabu sebanyak 0,7 gram. Tersangka Iskandar alias Gembel, 37 tahun, ditangkap berawal dari laporan masyarakat yang kemudian dilakukan penyelidikan. Kemudian dari anggota dari sini menghubungi dia, setelah itu memesan barang, dan dia menyangguti untuk melakukan transaksi. Saat transaksi residivis yang mendekam selama 1,5 tahun penjara ini kembali ditangkap, tersangka mengaku nekat kembali menjual sabu lantaran butuh biaya hidup, sementara pekerjaannya belum ada. Menurut Iskandar, barang dipesan sebanyak 9 gram dari bandar berenisial Bung, asal Aceh yang pernah satu sel di Paledang, Bogor. Dari hasil penjualan itu, tersangka mendapat keuntungan 500 ribu per gram. Kapolsek Bojonggede, Kompol Maskur mengatakan, barang bukti sabu sebanyak 0,7 gram dikemas dalam gantong plastik bening. Setiap transaksi, tersangka selalu mengirim lewat SMS dari temannya yang dikenal. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.